Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Karnierman Agno5, lawan 99% kuman penyibat jerawat dalam 10 detik. Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Eh, gimana nih kedekatan pinsan sama Iyap, Iyap, Iyap. Nah, itulah pertanyaan disitu, kayak kita pengen tahu. Oh iya, iya, iya. Kalian tuh sering berantem gak sih? Oh, Mbak. Lu pengen nanya lagi. Lu tahu ceritanya. Aduh, cedotkan. Gue cedotkan, ngapain? Gue sama dia dulu. Eh, cedot tuh. Ini susah nih, itu interview-nya kita tahu. Gue sering ini apa? Cerita. Cerita, bukan gue yang cerita. Bukan, gue yang cerita. Bukan, gue turun lah. Bukan cerita juga. Kita kadang nyaksiin. Kok sepi, Kak? Kok sepi sih? Kembali lagi di Tunasio Premier. Gas, gas, gas. Enzi back. Enzi back. Banyak yang nanyain, mana Enzi, mana Enzi, mana Enzi. Kamu gak liat, aku cepirit di acara ini. Aku gak liat, tapi aku dengar dan aku baca di sosial media. Di berita-berita, di kanal-kanal berita. Kalau kakak aku mencret. Berat. Ya, oke. Balu-balu, tapi aku dapet iklan. Demi apa, Teng? Demi apa? Iklan sabun, iklan sabun. Demi apa? Iya. Sabun juga cebo. Ya, enggak. Enggak, enggak. Orangnya gara-gara ngeliat itu. Gara-gara ngeliat itu? Tapi... Kata dapet iklan? Kayanya sih. Kita mencret aja, Kak. Lu aja, mencret ngajak-ngajak. Nah, kita ingatkan kembali nih ya. Sebelum kita ingatkan kembali, kita masih tetap bertiga karena Botuna masih sakit. Pekin apa sih, Kak? Covid. Bukan ambein ya? Enggak. Mungkin apa, dia ambein ya? Kayaknya dia ambein tau. Kayaknya dia emang pengen. Tapi kan itu kan gak common gitu loh. Kalau dia bilang, gue ambein, gue gak bisa bergerak. Itu kan malu dia. Dia pengen yang kekinian. Dia pengen gabung sama kita yang alum di Covid. Dia pasti kalau ada di sini, dia pasti dia... Wah, itu ada Dika gitu kan. Si Dika dulu pekerjaannya apa sih, dia sebelum membangun. Gue kemarin pas di US, sempet nanya sama Kak Desa. Kak Desa, Kak Dika tuh apa sih pekerjaannya? Jadi ternyata Kak Dika tuh dulu pernah di Amerika juga. Oh, pernah di Amerika. Tapi Kak Dika itu gak ada pekerjaan. Jadi dia biasa dipinggir. Oh, gembel. Oh, gembel. Gembel dia. Gamen. Aku gak bilang dia, dia dipinggir-pinggir terus main gitar. Nyanyi, gitu. Tapi di Amerika, gak apa-apa. Di Amerika. Tapi di Amerika, gak apa-apa. Gue udah gak tau ya. Sebak, parah banget. Tapi bukannya di Amerika juga waktu itu. Meca-mecain itu kan mobil orang. Oke, kita ingatkan kembali nih ya. Net meluncurkan aplikasi baru bernama Netverse. Buat kamu yang kangen program-program Net. Langsung aja nonton di Netverse. Itu semua bisa kamu tonton lagi. Kapanpun, dimanapun. Pake device apapun. Iya, selain itu juga akan ada program-program yang eksklusif dari Netverse. Nah, makanya biar gak ketinggalan. Download sekarang di Apple Store dan juga di Play Store. Dan ini... Gratis. Gratis, 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 gratis. Ah, tamu kita kali ini adalah sosok yang sangat familiar. Sangat buat gue ya. Wah, sangat, sangat. Kan gimana gak familiar banget. Anda mungkin sering bertemu di kehidupan Anda seharian. Dan juga kehidupan masa kecil. Gitaris dari band yang keren banget, idola gue. Siapa lagi kalau bukan, abang gue sendiri. Ini dia. Bener-bener baca banget. Lo ngomongin dari hati gitu loh. Itu dari hati. Ini dia Clinton J.C. Robbins alias Dr. Iyaf. Ya, oke. Abang Iyaf, Abang Iyaf, Abang Iyaf, coming. Ye, ye, ye. Sehat dong? Sehat dong? Ini katanya mau nawarin f*****. Bukan. Kayak sales vitamin C ya? Warna kuning gini. Eh, tapi apa, ngeklaim Dr. Iyaf itu emang dokter beneran? Enggak. Dr. Iyaf itu bikinan apa, project musik, project soloku, gitu. Dibikinan produserku karena kemarin pandemi 2020, awal tuh 2020. 2019. 2020 awal ya. Eh, 2020 awal. Iya, COVID. COVID-19. 2020 awal. Kenangnya aja COVID-19. Bukan. Oh iya, 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 di Indonesia yang di Indonesia-nya. Di Indonesia-nya 2020. Alah, kamu dimana? Bener, 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 bener. Iya, di kita Maret. Di 1 Mei itu keluar, aku bikin lagu karena gak bisa keluar, stress, karena gak bisa UFH, belanja pun repot, gitu. Belanja buat anak-anak, pulang musuh semprot-semprot. Iya, bener. Akhirnya bikin lagu, kukirimkan ke abah, abah cerot. Abah, ini kan keluarga cemara. Bukan. Semua itu di atas gue. Iya. Dia ngomong abah kayak kita semua tau abah ya? Iya, iya. Gue sih tau. Tunggu, lo juga sama kak Desa, biasa suka nyebutin nama yang juga. Tau. Lo juga sih. Lo pembiasaan. Nah, kukirim juga ke Vincent. Nah, abah tuh kakaknya si Bontel. Gak tau si Bontel. Bontel, Bontel, te. Suaminya Mbak Nina. Nah, iya, suaminya Mbak Nina. Nah, iya. Apa kenalnya naik sih. Bukan. Ya, anggap aja. Bontel. Itu loh sepeda, sepeda Bontel. Terus, terus, terus. Bontel, Bontel. Apa tuh? Bontel, gak dia. Gak tuh kakak. Pantesan dia gak masuk nominasi ke Desa. Gak dia ngalahin Bontuna. Terus? Ya, terus akhirnya. Gue baru ngomong terus dok. Terus dok. Nah, akhirnya mulai ide itu lagunya dibikin ceria, lo yang nyanyi. Terus bikin video musiknya, lo pake APD. Jadi, menceritakan tentang garda depan yang lagi bertugas memerangi COVID, tidak bisa ketemu sama pasangannya. Di single pertama, dia ngeluarin pasti berlalu. Pasti berlalu. Pasti berlalu, maksudnya pandemi ini pasti berlalu, Kak. Pasti berlalu, dan sampai sekarang masih 2 tahun. Ternyata masih aja 2 tahun dari 2020 ya. Tapi akhirnya ngelekat dokter. Dokter Iyep, ada yang mikir emang dokter beneran kan ya kan? Iya, untuk urusan menghibur, urusan mencari hati happy. Karena hati happy itu kan imun yang baik buat itu. Bener. Apa akhirnya saking banyak yang berpikir itu dokter, iya beneran dokter, ada banyak yang dateng buat konsultasi ke rumah? Itu enggak kayak ada aqua di sebuah, itu manukun, itu kan? Erdogan, Erdogan kan siapa tau gitu. Enggak, sampai, tapi ada yang DM kalau misalnya, dok aku punya penyakit ini, ini. Hah? Beneran ya dokter? Iya, pernah ada gitu, tapi aku yang, bukan, aku tuh cuma ini proyek solo, apa musik aja gitu. Yang dipake, gimik dokter, karena bercerita tentang garda depan. Dan single yang, single kedua itu, aku mencoba nge-band lagi, agak luntur dokter-ternya, sampai akhirnya kemarin aku keluarin. Luntur emang bajunya warna? Jadi hijau muda. Mbak Eklin. Akhirnya rilis satu lagu lagi yang single yang ngobrolin soal tatanan baru, gitu. Aku nggak bisa, kita nggak bisa Cipika-Cipiki, judulnya Cipika-Cipiki. Single terbarunya Cipika-Cipiki. Cipika-Cipiki. Jadi gimana nih, mau nanya apa nih maka kakaknya? Iya, coba deh, adanya kayak cuman dipantau. Ada yang gila nih, adanya pengen ngobrol. Gimana? Gimana nih? Gimana nih? Bagus banget nih. Wah, itu gue terlibat nggak? Gue terlibat. Di single pertama ikutan, di single kedua, aku bikin balik ke angkasa, komunitas Young Offender. Komunitas punk, zaman dulu kita SMP, SMA gitu, bergabung Young Offender. Putih Melati. Di Malam Tahun Baru, gue bikin itu kan, terus Vincent datang untuk merayakan Malam Tahun Baru. Finn, gue bikin lagu. Oh, manggilnya Finn? Finn. Karena kita bahasa menulis biasanya Chan. Chan, 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 Chan. Ya kan, biasanya manggilnya Chan. Nah, terus akhirnya gue dengerin deh, gue bikin lagu. Dia dengerin, ih keren banget. Gue ngisi bassnya, ih bukan nih. Dia sampe bilang, gue juga punya teman. Gue punya teman, teman super mainan. Punya teman, teman super mainan. Ya gue ngisi bassnya berapa lagu, tiga lagu ya? Tiga lagu. Ngisi bass, ya diminta ya sebagai adek. Ini udah satu album ya? Total, pandemi ini Dr. Iyef merilis 8 single. Karena dulu waktu jamannya Club 80's pun dia sempet ngeluarin proyek solo produsernya gue. Yes. Oh gitu. Sebagai yang punya duit, oh kasian orang miskin. Iya, gue support lah gitu. Sia nih. Teman-temannya lo liat nanti lebih miskin lagi. Kasian banget. Kasian. Emang ada sialan ya. Kasian, kesian banget mereka tuh. Kasian. Project ini, Club 80's nya bagaimana? Banyak yang bertanya-nya Club 80's bagaimana? Club 80's nya kemarin, iya pandemi mulai. Sebelumnya juga kita 2019 ngerilis. Satu single, Cahaya. Itu sampe. Gak laku, gak ada basis yang medramer. Yalah. Tapi itu rilis, kita kembali main lagi. Sampai. Apa-apa aku cuman kangen aja ketahuan. Iya lucu aja. Salah nih. Semoga.. T母2. Habis Cahaya, Cahaya keluar. Kita sempet main, main sampai akhirnya Desember. Lembu.. Pindah kantor apa gimana kita rehat dulu deh gitu. Akhirnya. Ini berarti masih break. Berarti masih break. Ini berarti masih break. Masih break. Abis single Cahaya, abis itu sempet ngeluarin Cahyono. Cuman yang gak.... Abah kemana Abah? Abah di. Ini Abah Cerot kan? Abah Cerot. Abah juga ngebantuin. Jayarox, Jayarox. Kamang istrinya Abah tadi siapa udah disebutin? Ayo. Nia. Nina. Mirip kan? Pintah. Abah lagi. Takutnya pada bingung Abah yang mana. Kita lihat. Gak usah. Eh gimana nih? Kedekatan pinsan sama Iyap-Iyap. Nah itu kan pertanyaan disitu kayak kita pengen tau. Oh iya iya. Kalian tuh sering berantem gak sih? Obah. Oh. Lu gak kenanya lagi. Lu tau ceritanya. Aduh. Kedot kan? Kedot kan? Apain? Gua sama dia dulu. Kedot. Kedot. Aduh. Ini susah nih. Kita interviewnya kita tau. Oh iya. Gua sering ini apa. Lu cerita. Cerita ya. Bukan gua yang cerita. Oh bukan. Bukan gua yang cerita. Bukan gua yang cerita. Bukan cerita juga. Enggak. Kita kadang nyaksiin. Enggak. Mereka deket banget. Kedekatan dia jadi gimana? Deket banget. Sekarang jauh lebih deket. Akhir-akhir ini gak deket banget ya. Semenjak dad berpulang lah ya. Bukan sih sebelum-sebelumnya juga udah gitu. Tapi. Pada saat dad kemarin berpulang. Kita yang. Ya yang kita punya sekarang ya keluarga gitu. Jadinya satu sama lain. Dan dia. Nge-pon. Gitu-gitu. Eh ngapain lu. Pernah gak masih-masing bilang sayang gitu. Oh iya iya. Sekarang ya. Iya. Sekarang iya. Gue teleponan sama dia udah kayak pacaran. Satu jam. Setengah jam dicurat. Ngomong apa gitu ya. Sekarang. Di dua tahun belakangan ya. Iya. Dua tahun pandemi ini loh. Dua-tiga tahun belakangan. Dulu-dulunya gue sama dia pukul-pukulan di depan gang tuh yang. Gue dikejar-kejar pakai botol kecap gitu. Dan itu yang nyaksiin dia. Dan itu yang nyaksiin dia. Yang dipuncuk ya. Yang gede itu. Berancang sama Korea. Gue sampe-sampai nungguin ini. Ayo dong. Tari dulu. Tari dulu. Tari dulu. Karepat mukulnya. Ini gak peluk lagi. Gede. Gede banget. Gede banget. Gede banget. Lagi spesifik banget. Tolong kecapnya disemput. Kaka ade banget. Kaka ade cuman emang gue sama dia. Yang paling sering berantem kan hitungannya ya. Sampai di Club 80s juga berantem. Tapi kan Club 80s justru project bareng kan sering bermusibat. Nah tapi sampai sekarang. Di Club 80s itu banyak yang gak tau ya maksudnya. Kebanyakan otaknya dia untuk kita perform gitu. Perform. Wah kita bikin ini. Ini depannya ini. Aku tuh bagian. Gue tuh bagian. Nyusun sequensernya. Bikin ini. Di Club 80s juga dia sering. Maksudnya nyiapin kayak. Baju-baju buat olahraga anak TK nya. Gitu-gitu lah. Itu prediksi. Prediksi. Dia juga otaknya. Iya bener. Gue kalo Club 80s gitu. Apa mikirin. Show director lah gitu. Lebih-lebih. Kampilannya kayak gimana. Terus juga pas kita lagi manggung. Pake kacamata yang begini. Kalo dibalik. Bukan. Itu prediksi kemarin. Tapi sebenernya kalian berdua ini. Maksudnya suka musik yang sama gak sih. Atau sebenernya seleranya agak beda. Gue bisa gini sekarang ya. Karena dia. Iya. Udah maksudnya NG. Gue nunggup aja ke NG. Cangga mulu. Dokter. Dokter. Gak iya maksudnya. Pertama kali yang ngajarin gue gitar dia. Musik-musik referensi musik. Semua dari dia. Jadi anak punk dulu. Gara-gara dia. Sampe tau musik-musik segala macem. Ya dia ini. Berarti masa kecilnya kak S tuh selalu bareng sama kak Iep. Ditarik diajak main. Kan diajak main. Desta juga temennya. Iya kan. Iya aku nanya gitu. Vincent itu. Jadi kalo misalnya aku Desta. Dulu ada Yandri ada Novi. Kita mau jalan kemana. Dia udah. Ikut doang gitu. Dia pasang. Enggak dia gak bilang ikut. Tapi. Dia pasang muka yang. Melas gitu. Minta diajak. Kita diajak di pagar. Gitu yang. Oh. Ajak aja ya. Gitu. Ya udah nih. Nah yang itu temen-temen itu. Si Desta segala itu. Udah ajak aja. Kalo dia nya gak mau. Ya namanya. Nempel. Nempelin gitu ya. Terus kalo misalnya nongkrong gitu. Yang. Jagain dia gitu. Yang dia kan dulu atup. Mungkin diem aja gitu. Cuman tangannya udah nyangkut. Ada kabel tis kan. Jadi. Mana-mana. Candamu. Berarti masa-masa pubernya. KS sama kak Iep tuh bareng-bareng tuh. Sampai akhirnya dia. Kita mulai tidak bertemu lagi. Pada saat dia kuliah. Masuk KJ 98. Dia masuk seni rupa. Aku masuk cinema. Nah udah nih. Ada bedanya di situ. Skenanya bedalah. Tapi musik makanya tetep. Kontribusi lah. Sampai. Kalo Vincent ada proyek juga. Proyek juga pasti. Nah. Club ini sih tadinya Vincent Desta. Lembu Itong. Oh. Aku di. Batman. Henry. Good night. Nah terus. Eh. Coba pegang ini deh. Pegang mixernya. Segala macem. Terus akhirnya. Henry keluar. Dari Club Atis. Aku dejakin sama Desta lu main gitar. Eh. Oke. Akhirnya aku main gitar. Ada bunyi itu. Oke gitu. Sama. Karena sebelumnya. Sebelumnya di band sebelumnya. Aku medesta. Aku ngebass. Iya. Dan itu juga mungkin yang. Sering. Sering apa ya. Sering gak cocok itu. Gara-gara. Gue pernah jadi basis. Vincent basis. Kadang-kadang. Vin main bassnya gini. Ah. Gue gini. Gue biasanya gini gitu ya. Punya khasnya masing-masing gitu. Jadi kayak. Aku. Tapi kan berarti emang. Tumbuh barengan. Tempat main nongkrong bareng. Semua bareng. Masa puber bareng. Rebel bareng. Rebel bareng. Bundlenya bareng banget. Ini isengnya emang parah dari dulu. Atau isengan. Kayaknya abangnya. Isengan ya. Jadi gini. Kadang-kadang kalau misalnya. Aku kayak di. Di lingkungan kerja aku gitu ya. Kalau misalnya. Kalau ngapa-ngapain. Ih gila Vincent banget. Enggak nih gue gitu. Jadi apa. Jail-jail gue gitu. Emang it's in the blood kayaknya. Ngomongin soal puber. Salah satu sumber kegagalan gue tuh. Gara-gara masalah jerawat waktu itu. Hah? Gue yakin banyak tonight lovers. Yang ngalamin hal yang sama kayak gue. Tapi gue udah punya. Solusi jitunya. Iya tapi bener loh Vincent. Sekarang lebih glowing. Emang apa sih solusinya? Eh Kak Vincent. Apa sih solusinya? Ini udah diambil. Ini cuman buat dua orang. Udah diambil. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Aku juga pernah jerawat tau. Gak, gak, gak. Ini kan buat cowok. Gak usah. Udah nanti adeknya nyari duit. Ntar lu dikasih. Hah? Gue juga mau. Kan gue adek sih. Iya, iya. Oke. Makanya kita cek-cek adeknya dulu. Iya, iya. Nih, ti. Ini dia nih solusinya. Garnier Man Echnovite. Wah. Kirain lu perawatan dokter spesialis gitu. Wah gak perlu. Gak perlu gitu-gituan mah. Gue mah cukup pake Garnier Man Echnovite Face Wash. Dan Garnier Man Echnovite Super Mask. Efektif banget nih lawan jerawat. Wih, mantap. Nah tonight lovers, dengerin tuh Vincent. Karena cuci muka pake air doang itu gak cukup. Betul. Dan udah bukan zamannya lagi kalo buat cuci muka pake sabun batangan. Benul, benul. Betul. Iya, betul dan bener. Apalagi buat kalian yang aktif dengan segudang kegiatan. Hobi naik motor atau olahraga. Yang otomatis mengundang bakteri penyebab jerawat. Mesti rajin-rajin cuci muka nih pake Garnier Man Echnovite Face Wash. Oh tapi Vincent. Iya. Ada apa lagi nih Sen? Hmm. Ini, ini masker wajah kan? Iya. Oh akhirnya ada masker wajah juga buat laki. Nanti aku kasih tau sama Edo ya. Kasih tau Ti. Ini seru banget ya. Sekarang tuh gue bisa maskeran sama laki gue jadinya kan. Berdua-berduaan gitu kan. Iya nih tuh Ti. Nih. Wah ini dia nih masker wajahnya. Iya dong jadi laki-laki tuh Ti bilangin sama Edo. Jangan setengah-setengah setelah cuci muka pake masker nih. Pake masker ini biar jerawat jauh-jauh dari muka. Maksud lu laki gue setengah-setengah? Bukan. Maksudnya kalo jadi laki-laki makanya jangan setengah-setengah. Iya. Lu tinggal ajarin tuh. Tenang aja. Ntar tinggal diajarin laki gue. Ini maskerannya kan ya. Iya. Gampang juga kan. Biasaan cowok tuh suka males banget. Suka berasa ribet banget kalo urusan soal wajah. Ini gak pake ribet nih. Gampang dan praktis pokoknya. Cuma lima menit. Cuma lima menit. Dan bisa dipake sambil ngelakuin aktivitas apapun. Sambil nge-game. Streamingan atau teleponan sama gebetan. Juga bisa. Ini STP-nya pakenya ya. Beneran sih. Praktis itu. Praktis itu. Ini. Buka dulu. Nah ini dalemnya ti. Buka dulu. Wah maghrib berarti ya. Itu udah kuasa dong. Ini dia dalemnya. Ini tinggal pake aja langsung. Gak pake ribet. Cowok-cowok kan tau sendiri kan. Ini paling males banget ribet. Kalo ini mah. Praktis nih. Praktis. Pake aja langsung. Nah Niti yang gue suka juga itu ya. Adalah warnanya hitam. Jadi maskulin. Dan ukurannya XL. Jadi pas di muka cowok. Tuh. Pas kan di muka gue kan. Iya sih. Gila. Terima kasih. Iya. Dibuka ya ti ya. Cuma sebentar doang ya. Udah cuma 5 menit. 5 menit. Ini gue buka ya. Praktis ini sih. Wah. Wah. Gue aja kaget sama muka gue. Wah ini liat tuh hasilnya ya. Setelah 5 menit. Ih. Gila muka gue walaupun masih agak basah. Tapi udah gak berminyak lagi. Berasa lebih mulus. Kinclong dan seger. Glowing gak? Ya ampun glowing banget Vincent. Ya ampun gak nyangka. Ini Vincent nih. Maaf. Lu gila siapa? Mantep banget Vincent. Mantep ya. Pokoknya abis dari sini langsung gue beli semuanya nih. Buat laki gue biar bisa maskeran bareng. Ah itu cakep. Eh yuk. Kita samperin abang gue lagi. Oh iya. Yuk. Let's go let's go. Oh. Seger banget guys. Gedung. Dibating lagi. Eh jatuh. Udah dari tadi bingung kan orang yang kalo pernah nonton Youtube nya Vincent Desta gitu ya. Ngebahas hal-hal itu. Itu mulu. Pasti dari tadi nyari. Dimana sih sebenernya. Nih. Disini dari tadi kalo kalian liat. Kayak kabel sound. Kabel sound. Ular fiton. Ular fiton. Ular fiton. Ular. Ular. Sekarang. Gue juga baru tau. Ini gue belum tau. Karena dokter Iyap sekarang. Tampil udah ga sendiri. Dia mereka punya band ini. Yang gue bilang orang-orang miskin ini. Punya proyek terbaru. Jadi dokter Iyap. Apa ini? And the monkeys. And the monkey. Ga pake S. Oh monkey. The monkey. Jadi waktu pasnya kemarin. Siapa nih? Ada satu sih. Jadi pada saat keluar single kemarin. Pandemi udah mulai turun. Mulai ada acara offline. Mulai ada tawaran. Main yuk. Main yuk dokter Iyap. Akhirnya. Bah dia suruh main nih. Main offline. Acara offline. Ya udah bikin band aja. Nama bandnya. Dokter Iyap and the monkey. Oke. Kemarin tuh ya. Covid turun. Offline. Offline. Gara-gara offline-offline itu banyak tuh. Bisa kena covid akhirnya. Itu. Ya langsung aja kita ngobrol ini dengan temen-temen yang lain dari. The monkey. The monkey. Halo. Silahkan dulu. Silahkan dulu. Yang lain gakang aja, cewek aja depan. Cewek depan. Terima kasih, makasih ya. Thank you ya. Thank you banget ya. Eh. Bukan ya? Yang ikutan dong. Ini kang sampah. Apakah aku mau ngomongin ini barusan? Tunggang sampah. Gitu sama aja. Namanya ini kita kenalan dulu ya. Oh iya. Kita kenalan masing-masing ini warna-warni kayak tomtom group ini ya. Yang antu seger banget. Iya. Dari tengah silahkan. Ya ini perkenangan boleh? Boleh. Halo aku Maya. Maya. Maya trainer. Maya ini apa vokalis? Dia bantuin backing vokal. Oh bikin. Dan dia juga waktu pas saya di video musiknya Cipika Cipiki. Jadi pemerannya juga. Modelnya. Modelnya. Ya di ujung sana siapa? Ira nyamuk. Oh Ira nyamuk. Ira nyamuk. Oh jadi ada maunya atau ada nyamuk? Iya. Ini dokter nyamuk. Namanya demak nyamuk. Berarti ada hewan banyak disini. Yang tengah. Sirkus. Maka kemarin kita latihan itu sirkus. Ira mau nyamuk ini megang apa? Ira bantuin dia bisa segalanya. Jadi kalau kita mau masuk dia sempet disinfektan dulu. Oh. Ya clear. Tau gue udah di percatakan sebenernya. Halo yang tengah? Saya Banon. Banon. The Banon. Drum ya? Drum. Yang terakhir ini makanya bandnya dinamain The Monkey. Kena. Temen-temen dari diri nih. Janganlah temen-temen dari diri. Nah ini disuruh nih. Eh gue mau ngotain. Ya. Ya. Siapa namanya? Bidipom Leo kok? Dokter Tonyem. Dokter Tonyem. Dinalik monyet ya. Bukan. Menyot. Oh menyot. Namanya dokter siapa? Dokter Tonyem. Tonyem. Loko. Oh iya iya. Tapi ini emang udah ada The Monkey duluan. Abis itu apa dibikin aja. Oh ini The Monkey aja namanya. The Monkey itu karena waktu itu di project solo yang Vincent produserin. Alec bantuin aku. Bikin main bass. Jadi tiba-tiba. Alec siap. Alec ini. Alec ini. Ini yang dulunya jadi logo Kipling. Lo tau gak? Terus akhirnya disitulah mulai ada ide. Bikin project kayak Dokter Yeap and The Monkey gitu. Tapi baru kesampaiannya sekarang. Kita liat dulu yuk. Ini kemarin mereka udah bikin music video. Coba kita liat. Kita cuplikannya. Nah itu dia judionya. Gimana konsepnya dengan ide awalnya? Ide awalnya itu dapat 3 hari sebelum hari syuting ya. Maksudnya itu dari Abah juga. Abah Cerot. Abah Cerot. Itu yang produsernya Dokter Yeap. Lo beroperasi. Tadinya pemerannya itu aku jadi dokternya. Jadi yang ngoperasi terus yang ngoperasi. Pasiennya gue juga gitu. Tapi akhirnya mumin aja deh. Akhirnya salah satu bintangnya Youtube-nya Dokter Yeap dipake untuk. Karena lo ada Youtube juga ya. Yes. Youtube Dokter Yeap itu juga jalan. Ya subscribe. Kasian masih dikit. Kasian. Elok. Subscribe dong. Ya gapapalah ya. Bantu-bantu lah. Bantu-bantu lah. Bantu-bantu lah. Disitu ada juga project Putih Melati juga disitu ya. Temen-temen kita mudah ya. Temen-temen. Ya yang terlibat di project Dokter Yeap and the Monkey ini. Ini juga aku melibatkan temen-temen dari Putih Melati untuk di production-nya. Tidur ya ngantuk ya. Iya. Kalian mau ngomong mah. Kalau enggak keluar aja. Hai. Kalau Maya mah enak. Diam juga enak diliat ini. Lu tuh apa? Udah panas pake begitu. Apakah ini akan menjadi konsep terus-terusan dari Dokter Yeap dengan melarakan APD-APD ini? Nah karena namanya Dokter Yeap and the Monkey gitu. Kita udah punya konsep-konsep yang kemarin kepikirannya kita manggung kalau misalnya acara offline. Pandemi turun acara offline, event offline jalan lagi. Jadi kita bawa pisang. Bagi-bagi pisang. Terus ada mungkin yang ini juga tadi Alec. Alec juga kepikiran untuk ngatiin api di mulut gitu. Oh, debus ya. Debus, debus. Up gitu. Dan juga kepikiran udah beberapa konsep gitu. Katanya yang ujung sana si Ira nyamuk adanya juga pengen di panggung makan tai ya. Udah pernah ya. Tapi gara-gara dia gue bisa naik motor tuh gara-gara dia ngajarin tuh. Ini temen-temen satu kompleks semua ya Kak? Iya. Temen main semua ya? Tidak. Alec waktu itu bantuin Club 80's. Dia crew gue dulu, crewnya Club 80's. Crew Bas. Jadi memang, memang udah. Di 420 juga. Sempat di 420. The Massive. The Massive juga dia. Oh banyak ya. Banyak. Bagaimana Alec sama bagi-bagi. Udah gak ada, udah dikecat. Misalnya udah dikecat-kecat. Pasti pada penasaran. Kalau ini kan temen main. Kalau temu sama. Nah, Maya. Maya ini rekanku. 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 Rekanku kerjaku. Waktu pas di kantor yang lama. Ketemu Maya. Di hari keduanya Maya. May. Kamu bisa nyanyi gak? Karena ada project bikin lagu. Bisa om tapi dikit. Coba nyanyi. Oke naik ke atas. Studio langsung take vokal gitu. Itu padahal udah mau dikafan-in tuh Maya nya tuh. Maya tuh. Maya tuh. Luas tuh. Serem banget. Kita perform aja deh untuk lihat ya. Untuk yang terbaru dari Dokter. Perfom ini. Berarti ini ngomongin. Dih. Kan udah ada lengkap ini. Ini udah lengkap. Basis. Ini kurang. Lu bisa begitu ya lu keluarga kali ya. Butuh bantuan apa lagi? Bas. A drum. Bisa? A drum ada nih. Baking. Baking soda. Baking soda. Baking soda. Baking soda. Oke oke oke. Kalau gitu. Yuk gue bantuin mereka dulu. Beneran. Oh ya udah. Oke silahkan bersiap-siap. Oke. Untuk perform. Let's go. Let's go. Dokter Iep and the Monkey. Seru ya. Bajunya baju ini. Kedokteran. Pak Vincent juga harus ganti baju harusnya tau. Ganti baju. Oke langsung aja. Kita akan lihat. Cipika Cipiki. Dokter Iep and the Monkey. Fituring Vincent. Kini tak bisa lagi. Seperti yang dulu. Di tatanan baru. Apakah mungkin. Masih bisa. Bergandeng tangan. Bisakah kita. Tanggalkan masrat. Di antara kita. Ku ingin bisa. Cipika Cipiki. Namina bisa. Cipika Cipiki. Ku ingin bisa. Cipika Cipiki. Tapi tak bisa. Ku ingin bisa. Cipika Cipiki. Tapi tak bisa. Cipika Cipiki. Ku ingin bisa. Cipika Cipiki. Tapi tak bisa. Terima kasih. Apakah mungkin masih bisa berganteng tangan? Bisakah kita tanggalkan mesra di antara kita? Terima kasih. 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 Cipikat Cipiki. Mudah-mudahan kita bisa cipikat Cipiki lagi. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. semua buat Tonight Lover semua. Terima kasih buat My Own Music. All crew juga terima kasih. Saksikan terus Tonight Show Premiere. Guys, 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 guys. Guys, guys, guys. Hey, hey. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh… Karnierman Agno 5, lawan 99% kuman penyebab jerawat dalam 10 detik.